Yang pemirsa pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan kehilangan 140 ASN pada tahun ini. Hal ini dikarenakan ASN tersebut memasuki masa pensiun dan hampir rata-rata yang pensiun merupakan tenaga guru. Dari data BKP STM Tanjung Barat, setiap tahunnya terdapat ASN di lingkup PMK Tanjung Barat memasuki masa pensiun. Karena ASN pensiun merupakan lumrah dan akan terjadi setiap tahunnya. Namun dari 140 ASN yang memasuki masa pensiun, didominasi dari tenaga guru. Sedangkan tenaga teknis lainnya juga terdapat. Bahkan Kepala BKP STM Gatut Suwarsono juga akan pensiun di tahun 2023 ini. Hal ini juga dibenarkan langsung oleh Administrasi Ahli Pranata Komputer BKP STM Tanjung Barat, IC Irawan. Menurutnya dari 140 ASN yang pensiun ini, juga terdapat beberapa pejabat Eslon 2 setingkat Kepala Dinas yang memasuki masa pensiun, yakni Kepala BKP STM dan Kepala Dinsos. Sedangkan di tahun 2022 lalu, terdapat 172 ASN pensiun. Dengan banyak ASN memasuki masa pensiun, maka Kabupaten Tanjung Barat otomatis masih kekurangan ASN, terutama dari tenaga guru. Sebab dalam dua tahun terakhir ini, didominasi tenaga guru cukup banyak memasuki pensiun. Meski demikian, tenaga honorer baik dari tenaga guru maupun tenaga teknis lainnya, masih tetap menjadi andalan di tengah ASN banyak memasuki masa pensiun. Ini kaitannya dengan pensiun untuk pegawai negeri sipil di lingkungan PEPTAP Tanjung Barat kita ini, itu untuk tahun 2023 itu yang bakal memasuki usia pensiun itu sekitar 140 orang PNS untuk yang di tahun 2023. Ada pun yang di tahun 2022 itu, pensiun pegawai negeri sipil kita itu mencapai angka di 172 PNS yang sudah pensiun. Jadi dari 172 itu ada beberapa kategori pensiunnya, mulai dari pensiun BOP itu sebanyak 154, pensiun meninggal itu 17, dan pensiun ini itu 1 orang. Masih di posisi guru yang paling terbanyak untuk termasuki usia pensiun di 23. Masih di posisi jabatan guru yang banyak pensiun. Meski demikian, IC menambahkan yang mana hingga saat ini belum ada informasi bakal ada penerimaan CPNS atau ASN di lingkup Pemkap Tanjung Barat. Sebab jika ada pun pihak PKP SDM akan tetap siap. Karena penerimaan CPNS merupakan harapan seluruh pencari kerja maupun para sarjana muda.